selamat malam berjumpa lagi bersama saya wong ganteng santunya bagaimana saya bisa membantu mohon untuk tidak disebutkan nama atau identitas siapapun di dalam pembicaraan ini mbak bagaimana mbak enggak dengar mbak oh sudah sudah dengar oke siap halo 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 bagaimana bagaimana mbak dengar sekarang sudah jelas sekali suara selamat malam kak selamat pagi selamat pagi mbak halo mbak halo kak ya ya halo 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 ini kak aku mau tanya ini kak boleh boleh ini loh kalau kitanya apa itu punya kasus kayak gitu kitanya gak boleh cuti ya kak ya sebentar kasusnya ini kasus apa mbak kemarin itu kan aku itu kan itu loh jual ATM kayak gitu loh kak oh money laundry iya 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 tapi aku harus rajin lapor ya harus rajin lapor ke enggak tapi kan aku udah ketangkap kan kak terus waktu bulan 9 itu bulan 1 kemarin aku udah ketangkap kayak gitu loh kak terus terus ntar apa itu sidangan lagi bulan 4 kayak gitu loh kak terus apa itu aku tuh malunya kan mau cuti bulan 4 itu kayak gitu loh kak tapi bisa enggak kak kayak gitu kak jadi gini mbak jadi samain cutinya sebelum bulan 4 apa sesudah bulan 4 halo halo mbak denger saya ngomong gak iya putus-putus pak putus-putus gimana oh ya kayak gini nih halo masih putus-putus gak halo mbak halo halo iya putus-putus gak iya putus-putus pak si si tenang dulu si berarti sekarang masih putus-putus gak udah udah sekarang oke saya nanya cuti sampean cuti sampean ini mau sebelum bulan 4 apa sesudah bulan 4 sesudah sesudah bulan 4 kayak gitu oke jadi kalau sampean sudah kena kasus terus nanti ada sidang itu sidang terakhir apa gak tau belum baru baru sidang pertama jadi gini nanti kita ikuti sidangnya kalau kalau sampean boleh mengizinkan sebenarnya persidangan itu boleh dihadiri sama orang biasa gak kalau boleh dihadiri saya mau hadir itu mbak sidang gak kurang tau saya kak nanti tanya nanti tanya nanti tanya ya oh iya iya nanti kasih tau tanggalnya aja jadi gini mbak kalau sampean bertanya ke saya apakah ketika sampean selesai sidang itu boleh pulang apa enggak tapi yang jelas gini sampean punya catatan kriminal ya catatan kriminal pertama itu nanti tergantung sidang apakah diputuskan memang kesalahannya fatal ataupun tidak karena hemat yang pernah saya pernah cerita ke saya denger visa tidak turun itu gara-gara bisa jadi melanggar lampu merah atau bahkan merokok merokok di tempat umum itu bisa tidak turun visa atau yang lebih parah sebenarnya kemarin masalahnya bukan hanya itu tapi ini masalah apa mencuri ayam di Wai Hong karena itu mencuri jadi itu aja dia finish loh dia posisi finish tapi kenapa visa tidak turun kemudian si agent tanya sama imigrasi alasannya apa kan pasti harus tahu kan agent ketika nah petugas imigrasinya ngomong ini dia punya record pernah nyuri tanggal sekian di Wai Hong lapor polisi dilaporkan ke polisi KTP-nya dicatat ya untung bisa-bisa damai artinya orang Wai Hong-nya mau diganti rugi atau apa itu tidak masalah tapi yang jelas itu sudah masuk catatan apalagi sampean money laundry tapi sekali lagi sekali lagi di saat sampean di saat sampean nanti sidang ketika sampean mengaku oke saya misalnya bersalah takut bersalah atau saya sebenarnya tidak tahu saya kan tidak ngerti ceritanya sampean ketangkep itu sampean jawab ke mereka tidak tahu atas ketidaktahuan sampean atau sampean menjawab ya saya tahu ya saya melakukan nah itu yang yang menjadi pembeda yang makanya harus kita diskusi apakah sampe nanti bisa apa tidak tapi selama sampean tidak memperpanjang kontrak menurut saya cuti balik lagi kemungkinan masih bisa tapi pada saat sampean perpanjang kontrak atau tambah lagi nah itu yang bisa menjadi catatan jadi catatan ya kalau catatan itu belum tentu tidak boleh loh ya tapi ada catatan terus gimana kemarin tuh sempet aku juga ini kan aku takut visa aku tidak turun aku kan renew kontrak aku kan juga takut takut visa aku tidak turun kayak gitu nah majikan kan juga ini aku terus kayak gitu terus katanya pihak pihak polisi pihak itu polisi tuh telpon sama majikan tanya paspor aku kayak gitu loh kak terus emang paspor aku emang pas waktu itu aku pas renew kayak gitu renew kontrak dikirain tak gadein kayak gitu tapi kan enggak emang bener-bener aku renew kontrak kayak gitu terus 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 pihak pihak mungkin enggak tahu pihak imigrasi enggak tahu pihak polisi yang telpon majikanku lagi kayak gitu apa itu berarti ini ya masih di tempat kamu kayak gitu masih di tempat majikan iya dia masih di tempat aku kayak gitu terus apa itu polisi tuh kasih tahu majikanku dia enggak boleh ini loh pulang pulang ke Indoh atau cuti kayak gitu loh polisinya udah bilang bilang ke majikanku tapi kan aku ditakut sama majikanku kayak gitu ntar kamu itu di penjara ntar kamu itu di iniin makan duitnya kayak gitu aku aku udah tak kasih tahu aku enggak makan duitnya emang aku salah aku jual itu tapi kan aku enggak tahu kayak gitu loh itu tapi tapi alhamdulillah visa aku turun kemarin itu juga sempat takut juga baru turun kemarin gimana kalau dengan majikan yang sama majikan samain kan bisa memperjuangkan jadi itu masih memang kemungkinan kemungkinan turun besar dan buktinya bukan kemungkinan lagi bisa turun tapi di saat ke majikan yang lain nah disitu karena majikan lain kan enggak tahu kasusnya sampean iya jadi persoalannya bukan di majikannya majikannya enggak tahu tapi pihak imigrasi pastinya akan mewarning orang-orang yang punya masalah gitu loh takutnya lagi imigrasi adalah ketika di majikan yang lain samain bisa mengulanginya gitu loh tapi kalau di majikan yang ini kan sudah jelas tahu jadi sebenarnya pihak imigrasi itu bukan tidak memperbolehkan sampean tapi melindungi majikan yang baru otomatis kan warganya Hongkong agar agar mendapatkan cece yang tidak melakukan tindakan kriminal kan begitu tuh mbak logikanya makanya selama memang menurut saya sekali lagi selama menurut saya ketika sudah sidang diputuskan dan ternyata sampean hanya kena didenda tidak masuk penjara misalnya nih kan sampean menurut saya kalau pulang nanti balik lagi ke majikan baru menurut saya sih enggak ada masalah oh bisa gitu ya menurut saya sekali lagi nih bukan-bukan menurut mereka loh ya tapi ketika ketika sampean pindah ke majikan yang berbeda nah ini sudah beda urusan oh kayak gitu ya kak ya karena sekali lagi kan ketika sampean mau cuti apa semuanya dari keluar bandara kan sampean masih masih di dalam visanya kan masih di dalam tanggungan majikan yang ini gitu iya 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 jadi kalau jadi hongkong itu biasanya biasanya kalau sidang itu belum terselesaikan maka sampean bisa jadi juga dicekal artinya ketika dicekal kemudian sampean di bandara sudah beli tiket bisa pihak bandara itu tidak mengizinkan sampean terbang itu juga bisa jadi kemungkinan aja begitu kemungkinan yang pertama sampean bisa kemungkinan yang kedua dicekal tapi sampean tidak ditahan karena khawatirnya pada saat sampean mau mau cuti itu tidak ada izin dari majikan makanya kalau misalnya sampean mau cuti bawa surat cuti dari majikan jadi di saat surat cuti resmi dan itu tanda tangan majikan majikan memang mengizinkan sampean untuk cuti ke Indonesia dan balik nah surat itu bisa dibawa barangkali ketika ada pencekalan itu bisa ditunjukin bisa ditunjukin bahwa sampean masih di dalam kontrak sama majikan ini namanya ini dan dia mengizinkan saya cuti nah cuma kita tidak mengerti pertimbangan imigrasi bandara seperti apa terhadap sampean jadi sampean sudah bisa jadi bagi saya sampean tidak perlu khawatir tapi yang dibutuhkan adalah persiapan ketika sampean ternyata bisa dan lolos alhamdulillah ya kan tapi ketika sudah lolos jangan tidak balik karena ketika sampean tapi ketika sampean tidak balik ya sudah lah persiapan sama Hongkong sampean tidak balik maka pada saat sampean apply lagi atau suatu saat mau masuk lagi itu sudah masuk ke blacklist tapi ketika sampean balik lagi kemudian sampe menyelesaikan akhir kontrak ya bisa jadi itu sebuah pengampunan jadi gini Hongkong itu ada ampunan juga artinya masih pakai hati selama memang kasus itu murni murni bahwa sampean ini tidak tahu kan saya tidak mengerti persidangannya yang kemarin sampean datang terus dimintai keterangan apa saja kan saya tidak mengerti tidak ada cerita tapi ini saya berasumsi karena melihat beberapa banyak kasus yang saya pernah dan saya tanyain orangnya ternyata Hongkong itu tidak se ekstrim apa yang kita bayangkan iya iya gak iya jadi kemarin gimana kemarin waktu disangkep itu mereka ya supan lah intinya baik kayak gitu lah gak bentak itu yang yang keren makanya menurut saya apalagi kesalahan sampean ini ini kan kejahatan yang relatif artinya kayak apa ya high risk jadi kriminal yang benar-benar sindikat tidak bisa dilakukan sendiri nah sampean apakah menjadi bagian dari situ kan kayak gitu ini marak masalah masalah money laundry ini masih marak dan masih sampai saat ini karena sampean mau bercerita ini aku seneng jadi untuk yang lain agar berpikir lagi karena yang dihajar biasanya memang anak-anak yang kepepet-pepet gitu loh iya kak tuh kemarin itu juga temanku juga kena semua kak gak tau satu hari itu kak aku masih aku kan masih bisa telepon kan masih bisa telepon temanku lah aku habis apa itu jemput anakku sekolah itu aku ditelepon sama majikanku tuh kamu dicariin polisi kayak gitu polisi iya dicariin polisi empat aku ada apa iya dia ini apa itu nyari kamu katanya kamu tuh ngambil duit banyak banget kamu tau mana duit itu kayak gitu kan marah-marah aku udah waduh apa ini pasti masalah ATM ini aku juga kayak gitu habis itu aku tuh udah di bawah rumah itu udah udah ada padi dua kayak gitu yaudah tasku diambil semua kayak gitu di periksa kayak gitu kamu ini ya jual ATM ya saya mau gak ngomong tapi kan ada buktinya ada buktinya ATM itu iya aku bilang gitu yaudah sampai aku terus dibawa ke itu ke kantor polisi diintrogasi itu banyak banget yang kasus kayak aku kayak gini anak Filipin juga ada kayak gitu kan memang ngiming-ngimingnya ngeri kan sampai diming-ngingi bagaimana atau seperti apa atau sampai kelilih tutang iya aku tuh sama temenku sama temenku disuruh apa itu bikin katanya ini buat jualan online kayak gitu gak apa-apa kok gak ini gak apa gak resiko kayak gitu eh yaudahlah kalau gak resiko gak apa-apa eh padahal itu aku bikin tuh 2021 loh ini baru apa itu 2022 aku pernah ini lagi ketangkep kayak gitu habis itu aku diintrogasi kan ini duit kamu duit ini dari mana ya aku gak tau ini kamu ngambil disini kamu ya enggak apa terus ada catatan temen-temenku juga ada ternyata ya aku bilang gak kenal gak kenal gak kenal gak kenal kayak gitu aku juga takut kan daripada ntar berkepanjangan kayak gitu aku ngomong gak kenal gak kenal kayak gitu eh gak tahunya temenku juga ketangkep ketangkep semua dan mereka juga ngomong gak kenal gak kenal kayak gitu juga oke tapi luar biasa loh samen masih dikasih keluar dan masih bisa sama majikan masih bisa renew jadi ya saya cuman berpikir ini pelajaran yang berharga buat sampean cuman menurut aku gak usah terlalu khawatir misalnya tam-sam misalnya keng artinya samen ketika memang cuti bawa prosedur aja tapi samen harus siapkan hati ya dalam artian sebaiknya kalau toh pun cuti samen jangan kabarin keluarga jadi kan takutnya begini loh ini kan masih gak 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 pasti ya artinya ya mudah-mudahan samen ketemu jalan yang baik tapi sekali lagi kalau toh pun nanti dicekal walaupun samen bawa surat dan itu pun tidak bisa pihak keluarga itu tidak arep-arep bisa dipahami gak khawatirnya kan samen mulang mau pulang wah anaknya seneng keluarganya seneng ternyata di bandara gak jadi tuh rasa kecewanya kan berat jadi kalau memang mau pulang ya cukup santai oke kalau cuti ya bawa surat tadi prosedur dari majikan dan samen benar-benar ngomong ke majikan aku balik aku masih butuh kerja aku cuma kangen aja sama keluarga ya aku tetap sama kamu karena ya bagaimanapun walaupun ini kesalahan yang menurut samen biasa tapi menurut pemerintah hongkong atau polisi hongkong ini sindikat jadi berkelompok gitu loh terus majikan ke samen setelah tahu kasus itu perlakuannya bagaimana gak ada masalah kan seperti biasa kan ya biasa kan aku kan udah ikut udah ikut disini kontrak lima kan kayak gitu kan ngomel-ngomel ya udah biasa lah emang aku salah dia juga gak tau gak tau apa itu libur aku tuh kemana ya pokoknya dia udah ngomel-ngomel kayak gitu lah emang salah kayak gitu malah ditakut-takutin kayak gitu ntar kamu ini di penjara ntar kamu ini di backlist dipulangin ke Indonesia segini pokoknya ngomel-ngomel kayak gitu gak gak usah apa itu cuti dikelarin dulu masalah ini pokoknya sampe kamu belum kelar kamu gak bisa pulang kalau kamu ini kamu ada masalah malah di penjara kayak gitu aku nakutin kayak gitu aku kan tapi sampe udah punya jawabannya kan kalau misalnya ditakut-takutin ya aku ya diim aja emang aku aku salah oke gak apa-apa jadi ibaratnya iya aku salah aku gak apa-apa tapi kalau kalau misalnya aku apa minta izin dan aku bawa dari sulat kamu ya mudah-mudahan ya karena sekali lagi aku kan masih butuh dan kamu juga tau dan kenal aku tuh aku tuh sebenarnya gak ngerti saja ya gak apa-apa aku salah artinya kalau masih kan dilendoi kayak gitu dan kita ngomong baik-baik pun hatinya kan pasti kena apalagi sampe udah lima kontrak sama dia jadi namanya pulang itu ya memang sekali lagi siapapun ya siapa yang gak kangen sama orang di rumah itu wajar dan manusiawi tinggal kita ngomong aja kita baik-baikin hatinya dia terus habis itu kan pastinya ya itu jadi persiapannya kayak gitu kalau seandainya nanti habis sidang pulang 4 terus samen pulang ya bawa surat izin kuti dan tiket baliknya juga sudah ada ibaratnya biar pihak bandara nah kalau misalnya lolos kan berarti pengalaman sampean kena kasus money laundry itu ternyata diampuni tidak masalah terus balik lagi itu kan juga jadi pembelajaran buat teman-teman yang lain kan karena bener loh ini ini cerita rame cuman gak terkuat tapi begitu satu persatu cerita naik ke atas kan yang kena itu tidak dalam kebimbangan paham gak samen ya paham kalau sudah ada yang cerita satu kayak gini kan nanti yang lain mulai tahu mulai cerita terus mulai tenang tidak khawatir tidak takut oh ya sudah ya memang kita salah ya kita akui kan kayak gitu kan artinya kan seperti itu aja ngeri kemarin juga ada yang cerita sebelumnya cuman tapi gak mau cuti cuman dia takut aja mau sidang dan semua-semua aku bilang ya gak apa-apa kalau memang boleh saya nemenin kalau nemenin sampai misalnya sidang ya aku masuk ke ruang sidang kalau sidangnya terbuka boleh masuk kan oke tapi kalau sidangnya tertutup dan tidak boleh orang lain masuk ya gak ada masalah nganterin di pintu aja intinya kan intinya kan saya jadi tahu gitu loh masalah teman-teman kalau saya dulu cerita ceritanya itu orang hamil hamil OS paper terus suaminya yang gantiin di penjara dianya yang di luar harusnya yang di penjara kan yang hamil iya iya tapi calon suaminya kan sudah punya anak tiga gitu terus gantiin istrinya yang itu boleh bayangkan hukumannya dituker itu loh boleh diomong kan keren kan berarti kemanusiaannya kemanusiaannya bagus sekali menurutnya gak perlu khawatir menurut saya yang jawaban sammen sudah terjawab kan pertanyaan sammen sudah terjawab berarti kan iya aku ditanya itu ditanya itu apa itu aku ngomong gak tahu gak tahu kamu ambil duit disana kayak gitu gak tahu terus dia itu tanya kamu juga kemana kayak gitu kan aku ngomong aku ngomong aku ngomong aku waktu itu aku ketemu temen di apa itu di samsipo kayak gitu terus namanya siapa kayak gitu aku gak tahu namanya aku apa itu manggilnya cuma itu mami-mami kayak gitu kamu itu tahu gak nomor teleponnya udah gak ada aku bilang gitu kan habis itu apa itu tahu tinggalnya di samsipo dimana ya dia sering nongkrong-nongkrong kayak gitu aku gak tahu lah udah dua tahun gak ini gak apa itu udah gak komunikasi lagi kayak gitu yaudah kayak gitu terus dia itu eh gak tahunya aku terus dapat kabar dari temenku juga temenku juga ketangkep dia juga takut kayak gitu nah temenku yang satunya juga ketangkep kayak gitu jadi kita itu apa itu kan nomor HP kan diminta semua kan kak kita ada HP itu diminta semua kak kayak gitu di cek di cek sama mereka iya di cek kayak gitu kak nah terakhir itu temenku yang satunya kak dia kan belum nunggu visa nunggu visa di luar kayak gitu belum masuk majikan dia itu susah susah belum belum ketangkep lah habis itu dia itu mau ngensel mau ngensel majikan suruh ke imigrasi kak sama agentnya terus udah habis habis dia terus ke imigrasi di cek di cekkan di cek sama HP itu HPnya ditelepon sama Pak Abdi diteleponin udah dari situ dia ketangkep kayak itu tinggal satu orang itu ya intinya kan dia udah dikasih tau sama kita kita kak kayak gitu dia juga tenang kayak gitu tapi juga HPnya dua diambil semua tapi diambil dikembalikan kan enggak sampai sekarang enggak dikembalikan iya enggak dikembalikan oh jadi barang bukti itu nanti di persidangan iya iya kak iya wis enggak apa-apa jadi menurut aku wis tenang jadi kan pertanyaan sampe tentang cuti tadi sudah terjawab kan iya kak iya kak makasih enggak apa-apa enggak apa-apa kan sekali lagi justru saya yang berterima kasih ketika sampe bertanya sesuatu dan ini naik ke atas ke permukaan ke youtube biar teman-teman juga tahu bahwa kita tidak perlu khawatir sekali lagi kan masih ada banyak yang takut-takut kan karena kasusnya enggak cuma satu dua orang ini bisa mencapai ratusan 30 waktu kemarin itu aku itu kan satu angkatan disampaian kan belum lagi di sindikat yang lain yang lain kelompok yang lain geng yang lain iya kak iya kak tapi ya sudah sekali lagi kami sayangnya berterima kasih justru dan teknik dan strateginya trik-triknya tadi kayak tadi ya kalau memang mau pulang jadi benar-benar sama majikannya jaga-jaga hubungan terus baik-baik semuanya karena bagaimanapun kan kalau kita masih butuh rezeki sama mereka ya apapun ceritanya sampe luar biasa pokoknya nanti kalau sidang sidang di bulan bulan April bulan 4 tolong saya dikasih tanggalnya terus kalau suatu saat nanti coba saya ikut sama-sampean kira-kira boleh gak mengikuti biasanya boleh biasanya juga gak boleh biasanya tertutup ada yang terbuka kalau terbuka kan enak saya bisa ada saya ingin melihat juga soalnya saya ini kurang kerjaan makanya cari-cari kerjaan iya kan benar bulan 4 kak aku kasih tau kasih tau kak kak ya kak gak apa-apa kalau ataupun sampe dari polisi atau apa mau cerita saya gak ada masalah saya gak ada masalah oh iya iya jadi ini kak kitanya temen-temennya itu berurutan waktu waktu ketang temenku itu jam 4 akunya setengah 5 terus temen yang satunya itu jam 6 kayak gitu terus sidangannya ntar urutan temenku yang jam 4 itu duluan terus aku terus temen yang satunya kayak gitu kak yang penting gak usah khawatir ya tetap bekerja dengan biasa dan kalau bingung-bingung bisa telfon aja nanti ben kak khawatir saya rasa Hongkong baik-baik saja kak iya kak iya takut banget juga kak yaudah makasih banget ya kak ya sarannya siap 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 selalu mbak E terima kasih banyak yuk siap selalu kak sukses selalu kak malam oke temen-temen semuanya 2021 Money Laundry kejadiannya 2023 baru kena masalah jadi siapapun temen-temen yang di luar sana yang tersangkut dan terkena kasus Money Laundry ya kita cuman menyampaikan gak perlu khawatir ya kalau memang butuh menyerahkan diri menyerahkan diri dan melaporkan supaya supaya kalian tidak kena masalah tapi kalau kalian tetap bertahan di dalam juga gak apa-apa karena namanya Hong Kong ini semuanya apa terhubung kalau sudah KTP kalau sudah data bank itu kan pasti rekodan data identitas dan semuanya itu pasti tercover jangankan kok begitu pembunuhan aja 3 hari di Hong Kong bisa kelar jadi gak perlu takut gak perlu khawatir semuanya sudah terjadi jadi harus kita hadapi dan kita akui bahwa kita yang salah itu saja tidak perlu berbelit-belit sama di Hong Kong itu tidak selama kita memang benar-benar bersalah dan kita mengakui kesalahan kita karena ketidaktahuan itu akan menjadi bahan pertimbangan mereka memberikan ampunan tapi kalau kita sudah gak ngaku berbelit-belit padahal bukti sudah terkantongi sama mereka ya penjara pastinya itu saja dari saya keep stay tune in my youtube channel saksikan info-info terbaru hal-hal yang menarik hal-hal yang tidak terkuat di dunia persilatan Hong Kong mudah-mudahan bisa tersaji rapi baik dan terpercaya di konten saya keep stay tune in my youtube channel and see you next video bye-bye selamat menikmati